Intro Sudarlun kerusuhan yang dipicu penangkapan tokoh masyarakat oleh pihak kejaksaan tapak tuan berakibat pembakaran oleh masa di lokasi PT. Asdal Prima Lestari atau APL Rabu Malam. Dampaknya lokasi perkantoran tersebut, termasuk fasilitas dan armada perusahaan tersebut, menjadi arang karena dipakar masa. Hampir 80 persen aset PT. Asdal yang berada di wilayah kota Sebu Salam dan Aceh Selatan terkena dampak kerusuhan masa tadi malam. Sejumlah fasilitas perkebunan seperti barak karyawan, gudang kuku dan alat kerja serta gudang bahan bakar minyak atau BBM milik perusahaan Musna di Lalap, Sijago Merah. Tidak lama kemudian, begitu kita sudah mau koordinasi, mereka masuk ke dalam. Nah, begitu masuk ke dalam, lebih kurang sepuluh lewat. Lebih kurang ya Pak ya, sepuluh lewat. Nah, ada sepuluh kereta masuk, pering-pering. Begitu masih sepuluh kereta, ketika masuk ramai lagi, tempat penerahan gitu. Saya tidak tahu berapa informasi dari bagian keamanan itu, sepuluh lewat kita lima ratus, lima ratus, lima ratus. Nah, sejadilah kemarin itu, pertama dia penurusapan. Jadi, kantor rumah-rumah karyawan di depan itu, itu didobrak, lalu dipakar. Nah, dengan situasi yang tidak memungkinkan, saya pun tidak berada di sini, ya kan, langsung ke belakang. Nah, saya tidak tahu, tiba-tiba saya lihat dari belakang, ati sudah. Diti Ahdal ini berawal dari pihak kejaksaan yang melakukan penangkapan terhadap Haji Jainal. Di mana, Haji Jainal ini sudah ada putusan terkait dengan penyerobotan lahan perkebunan Titi Ahdal. Saat terjadi penangkapan, dihembuskan isu bahwa Haji Jainal ini diculik. Nah, dari isu tersebutlah, muncul kemarahan-kemarahan tidak keluarga Haji Jainal maupun istrinya. Sehingga menyulut terjadinya pembakaran di PT Ahdal. Jadi, masyarakat katanya memang Asdal juga banyak menyerobot lahan masyarakat, dan dianggap Asdal selalu istilahnya menindas masyarakat lah. Enggak, apa enggak kebalik, Wak? Justru lahan Haji U yang banyak digarap oleh masyarakat. Berapa Haji U kita, Pak? Haji U kita, 5.074. Berapa? 5.074 hektare. Lahan yang digarap oleh masyarakat? Ya, saya enggak tahu pertis, tapi yang diperlukan lebih kurang 2.700 hektare. Enggak, ya maksudnya yang di tuding diambil oleh masyarakat? Kalau yang itu saya enggak tahu pertis, Pak ya. Cuma yang Haji Jenal ini 5,2. 5,2. Awalnya kan yang Haji Jenal ini, kalau yang lain-lain kan enggak ingin. Kabarnya, Ketia Asdal, kalau warga melintas itu harus ada izin dari kapal geser yang sama? Enggak, enggak, enggak benar, Pak. Enggak benar? Enggak benar. Mereka itu, masyarakat diberikan izin melintas itu tiap sabudan minggu. Kalau hari lain, kenapa enggak, Pak? Akhirnya kita produksi, Pak, berganggu. Ini kan produksi itu kan bolak-balik juga. Apalagi buah kan banyak merestan. Jadi kalau sabudu ini, itu memang itu udah kesepakatan juga dengan masyarakat. Ini jalan milik Asdal memang? Asdal, ini Asdal. Hubungan perusahaan dengan masyarakat baik selama ini? Kalau perusahaan dengan masyarakat memang kurang mengindahkan. Maksudnya gimana? Nah, mengenai bantuan sama kita terhadap perusahaan kurang. Tidak ada perhatian perusahaan terhadap masyarakat? Tidak ada perhatian sama ini ya? Ya, sama ini. Termasuk desa setempat? Beli Langge? Desa setempat, Beli Langge. Sudah pernah ada mengajukan? Nah, pernah juga kita ajukan mengenai honor kemuda. Tapi itu alasan perusahaan. Kalau memang ini tidak ada pencurian di wilayah kami, kami bisa memberikan katanya. Kalau lewat di sini dikasih, warga lewat? Kalau warga lewat dikasih. Tapi temannya harus ada izin kecil sama camat? Kalau melintasi wilayah masuk ke Sojampak? Ya. Kalau masyarakat saya memang di Sojampak nggak ada. Nggak ada ya? Tapi kalau lewat saya sendiri? Pokoknya atas nama desa saya mau masuk ke Sojampak, tidak ada hambatan lah. Tak hanya itu, sejumlah truk dan armada lainnya milik PT Asdal ikut dibakar, termasuk kantor, posat PAM, dan timbangan. Bahkan sejumlah barang milik karyawan ikut menjadi abu lantaran tidak sempat diselamatkan. Dari Subur Salam, Khalidin, Serambion TV Terima kasih.